Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kelas 11 kita bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi di semester gendap ini Pada pertemuan ketiga ini Bapak akan mengajarkan tentang mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Tapi sebelum kita mulai Bapak ingatkan untuk mempersiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu Karena di akhir video nanti ada sedikit tugas untuk kalian Yang pertama kita bahas bagaimana sih mekanisme penyusunan APBN Sesuai dengan namanya prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aspek pendapatan dan aspek pengeluaran Yang pertama disini ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan Di antaranya adalah mengintensipkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran Yang selanjutnya mengintensipkan penagihan dan pemungutan pihutang negara Misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat Yang terakhir mengintensipkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan Nah sekarang kebalikannya disini ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara Yang pertama hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada Jadi ketika kita menganggarkan suatu dana di APBN tersebut Kita harus memperhatikan kegunaannya sehingga tidak memboroskan uang negara Dan di dalam pembelian atau pengeluaran harus bersifat efisien atau tepat guna Selanjutnya disini ada terarah terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan Selanjutnya ada mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri Dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki Ketika pembelian produk dalam negeri sudah dilakukan Maka pendapatan masyarakat pun akan meningkat Otomatis hal tersebut juga akan meningkatkan pendapatan APBN suatu negara Selanjutnya asas penyusunan APBN Asas atau dasar penyusunan APBN adalah sebagai berikut Yang pertama kemandirian Artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai perlengkap Selanjutnya yang kedua Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Dan yang ketiga Disini ada penajaman prioritas pembangunan Artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat Jadi untuk alokasi APBN ini diusahakan untuk membiayai sesuatu yang sekiranya bermanfaat Atau mengutamakan kepentingan umum di suatu negara atau wilayah C. Landasan hukum APBN Penyusunan APBN didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun Yang kedua Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Yang ketiga Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah D. Cara Penyusunan APBN Jadi pertama-tama tiap departemen, lembaga atau badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara Mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden Lalu usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan tertentu Setelah disetujui, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN ke DPR Lalu setelah dibahas dan disetujui oleh DPR RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui Undang-Undang Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan Presiden atau Kepres Untuk melihat siklus atau tahapan penyusunan APBN Siswa-siswi dapat melihat pada ilustrasi yang disediakan pada video Selanjutnya, pengaruh APBN terhadap perekonomian Jika bapak rangkum, poin-poinnya adalah sebagai berikut Yang pertama, memperbaiki kestabilan perekonomian Dengan APBN yang bagus, tentu akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Contoh, jika pemerintah membangun sebuah jalan dengan menggunakan dana APBN Maka pendistribusian produk dari produsen ke konsumen akan cepat Itu akan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat Yang keempat, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Melalui kemauan dan kemampuan kerja rakyat beserta investasinya Yang kelima, APBN berpengaruh terhadap mekanisme pasar Sehingga membentuk ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik untuk pertemuan hari ini, materi dicukupkan terlebih dahulu Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya Maaf jika penjelasannya kurang mendetail Karena disini terkendala oleh durasi waktu video Dan sebelum Bapak akhiri Untuk siswa-siswi Silahkan kalian rangkum materi yang sudah tadi Bapak jelaskan Dan rangkuman tersebut ditulis di buku catatan Apabila sudah selesai Silahkan tugas tersebut dikirim ke aplikasi Classroom Baik, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati! Selamat menikmati!